Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai akar penolakan Dan di video kali ini, aku akan membahas buah dari penolakan Ada 4 buah utama dari penolakan, yaitu ragu dan takut Ketika kita ragu bahwa kita dicintai, kita menjadi takut bahwa kita tidak akan dicintai Jadi kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kecemasan Seolah-olah aku membutuhkan seseorang untuk mencintai aku Buah utama dari penolakan yang kedua adalah marah Marah sama siapa? Marah sama siapapun yang kamu rasa menolak kamu Kamu marah sama Tuhan Kamu marah sama orang lain Kamu marah sama diri sendiri Dan apa yang disebabkan dari hal ini? Hal ini menyebabkan kamu menolak orang lain Ketika kamu ditolak orang lain Dan kamu merasa marah Dan rasa marah kamu diproyeksikan sama orang lain Maka akan menyebabkan kamu menolak mereka juga Sehingga mereka tidak mau ada di dekat kamu Siapa sih orang yang marah yang mau dekat-dekat sama orang yang suka atau selalu marah-marah Buah utama dari penolakan yang ketiga adalah Mengasihani diri sendiri Ketika kamu merasa ditolak Kamu akan selalu mengasihani diri kamu sendiri Bagaimana sih mereka bisa memperlakukan aku kayak gitu? Kenapa sih mereka gak ngajak aku? Kenapa sih mereka gak nelfon aku? Kenapa sih foto aku gak ada di Instagram mereka? Kenapa sih foto aku gak ada di halaman Facebook mereka? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Lalu kamu bertanya-tanya lagi Kenapa sih gak ada yang sayang sama aku? Gak ada yang ngertiin aku? Gak ada yang cinta sama aku? Kemudian apa yang terjadi? Jika kamu mengasihani diri sendiri Kamu akan mengalami depresi dan sedih sepanjang waktu Kamu memiliki hubungan yang sangat dangkal Jadi cara kamu berhubungan dengan orang lain Seperti cara kamu bicara sama orang lain Itu tuh sangat dangkal Seperti gak ada kedalaman Seperti gak ada tip-talk Karena kamu takut dengan apa yang ada di dalam kamu Kamu takut pada monster Yang gak bisa kamu sebutkan namanya Dan kamu gak tahu monster itu adalah penolakan Jadi kamu hidup dangkal itu Karena kamu gak ingin memicu sesuatu Dari dalam diri kamu Dan kamu gak ingin memicu apa yang ada di dalam diri kamu Kamu pun gak tahu apa itu Intinya kamu hanya gak ingin memicunya Dan itu mengapa kadang-kadang Kamu memiliki hubungan yang dangkal Dan dengan sebagian besar hubungan Ketika kamu berhadapan dengan rol penolakan Dan kamu berpikir bahwa kamu itu memiliki hubungan yang sehat Tetapi nyatanya hubungan itu Hubungan itu sehat karena Mereka gak saling membentak Hubungan itu sehat karena kamu berpikir Hmm, seenggaknya aku punya kedamaian di hubungan ini Tapi itu hanya karena kamu berada di permukaan dari semua hubungan Karena kamu tahu di bawahnya ada akar yang menunggu untuk tumbuh Dan kamu gak ingin itu meletus lagi Buah utama dari penolakan yang keempat adalah penyangkalan Orang yang gak bisa dikonfrontasi Orang yang kalau kita itu ngomong sesuatu untuk menegurnya Mengoreksinya Gak bisa nerima Maka mereka akan hancur karena kritik apapun Mereka akan hancur saat kita menantangnya Karena mereka itu telah dilumpuhkan di dalam oleh roh penolakan Jadi waktu kita mengoreksi mereka Mereka akan mengartikan koreksi ini sebagai penolakan Mereka menafsirkan kata-kata tantangan sebagai penolakan Jadi mereka menafsirkan apapun yang gak kita sukai dari diri mereka sebagai penolakan Jika kamu rasa roh penolakan itu masih ada di dalam diri kamu Kamu merasa oh iya sepertinya aku ada roh penolakan nih Jangan sesekali buka pintu Jika kamu belum siap untuk menghadapi penolakan Karena saat roh penolakan itu masih ada di dalam diri kamu Kamu bahkan gak bisa bertanya nih sama seseorang Kamu suka rambut aku gak? Aku habis ini nih cat rambut nih Atau aku habis potong rambut nih Kamu suka gak? Atau Aku habis beli baju baru nih Beli sepatu baru Bagus gak? Kamu suka gak? Cocok gak? Aku pake ini? Atau kamu lagi mengerjakan Proyek Suatu proyek Suatu pekerjaan yang besar Dan kamu kasih tau ke teman kamu Kamu bilang Eh proyek aku kira-kira nanti berhasil gak ya? Sejauh ini bagus gak ya? Menurut kamu gimana? Padahal nih sebenarnya Yang kamu ingin di dalam hati kamu adalah Suka dong sama rambut aku Suka dong apa yang aku pake Suka dong proyek yang aku kerjakan Dan saat kamu menemukan tanda-tanda Gak ada yang menyukai ataupun mencintai kamu Dan kamu langsung bersikap Wow gak ada ya yang suka ataupun nerima Apa yang aku lakuin Gila gak ada yang like Gila gak ada yang komen Ih cuma satu orang doang Ih cuma dua orang Tiga orang Padahal menurut aku Aku udah All out banget loh ngasih ini semua Terus kamu kayak Oh kamu nolak aku Oh kamu gak cintai sama aku Harusnya kamu suka dong baju aku Harusnya kamu suka dong proyek aku Harusnya kamu like dong setiap Postingan di sosial media aku Jangan mengatur diri kamu Seperti itu sayang Please Berurusan lah dengan akar itu Yaitu roh penolakan Maka orang bisa ngomong apa aja Kepada kamu Apa aja tentang kamu Dan hal itu gak akan mengganggu kamu Mengapa penolakan dan ketakutan Hal itu begitu mempengaruhi kita Dan inilah jawabannya Penolakan gak begitu kuat Namun kebutuhan kita akan cinta dan penerimaan lah Yang begitu kuat Dan sangat powerful Sehingga ketika kita gak mendapatkannya Hal itu memperkuat kekuatan penolakan Kebutuhan kita akan cinta dan penerimaan Begitu besar Sehingga ketika kita gak mendapatkannya Ketika kita gak mendapatkan kasih sayang Dan cinta serta penerimaan dari orang lain Maka hal itu memperkuat suara penolakan Yang ada di akar jiwa kita Penolakan bisa merugikan setiap orang Dan buah dari penolakan setiap orang Gak selalu sama Selain 4 buah utama tadi Yang udah tersebutkan Ada beberapa buah yang bisa aku simpulkan Dan hal itu pernah relate juga dalam diri aku Jadi buah penolakan tersebut Yaitu Aku udah catat Ada super sensitif Skeptis Pemberontak Argumentatif Keras kepala Menyalahkan diri sendiri Selalu menyalahkan orang lain Atas apa yang sudah menimpa dirinya Sedih yang berkepanjangan Selalu mencari persetujuan Atau validasi dari orang lain Depresi Kesepian Dan putus asa Jadi daripada berusaha Untuk berurusan dengan buah-buah ini Lebih baik kita mencari akat permasalahannya Dan mencabutnya untuk selamanya Oke di video selanjutnya Aku akan bahas bagaimana Cara mencabut roh penolakan Dan mulai hidup Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi Kiranya tubuh, jiwa, dan mental Kamu selalu sehat Dan pastinya Rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya